Berdampak cuaca buruk dan tingginya intensitas hujan, belasan jadwal penerbangan sejumlah maskapai di Badaan Internasional Jenderal Ahmad Yanni Semarang mengalami keterlambatan serta pengalihan. Ya, kondisi tersebut berdampak pada para penumpang yang akan pulang ke kampung halaman serta yang ingin berlibur menjadi terganggu. Sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yanni Semarang mengalami keterlambatan serta pengalihan dampak cuaca buruk dan tingginya intensitas hujan. Sedikitnya, 13 penerbangan terdampak pada Sabtu pagi, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan. Selain keterlambatan keberangkatan, terdapat satu jadwal penerbangan dari banjar masin yang terpaksa dialihkan ke Surabaya. Cuaca buruk juga menyebabkan banjir di ruas jalan menuju Bandara. Untuk mempermudah akses pengguna jasa, ada kendaraan penjemputan bagi para penumpang yang tertahan di luar bandara. Sampai dengan pukul 12.15, terdapat 13 penerbangan yang terdapat, baik kedatangan maupun keberangkatan dengan rote penerbangan dari dan ke Jakarta, Balikpapan, Ketapang, dan Banjarmasin. Penutupan sementara Bandara Ahmad Yanni Semarang berdampak pada kondisi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan data petugas Jakarta Air Traffic Control Center, ada enam penerbangan rute Semarang yang terdampak. Bahkan dua penerbangan terpaksa dibatalkan. Kalau secara operasional, karena dia ditutup, ya kita tidak bisa membuat apa-apa. Cuma kita akan mengupah slot-slot time dari penerbangan-penerbangan terbuka supaya dapat berjalan normal kembali. Setelah sempat terdampak cuaca buruk Sabtu siang, operasional Bandara Ahmad Yanni telah berjalan normal dengan melayani sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan. Deliputan Laporkan. Terima kasih.